halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Man's Lock kita kepoin kali ini edisi yang kesekian bareng sama saya Ardi Sugiharto kita akan kepoin gigi Art Of Dance apa itu gigi Art Of Dance? yuk, saya masuk ke dalam hai yuk masuk kita ketemu sama salah satu akibatnya, namanya Mbak Iyi apa kabar ini baik oke jadi biar suaranya masuk ini akan bikin begini ya oke ya namanya jeda gitulah gitu kan apa kabar sehat ya alhamdulillah sehat oke pertama kali kita masuk ke gigi art of dance kita akan dikasih lihat salah satu art udah art ya udah langsung art nih art yang yang ada tulisannya ini apa sih terbuat dari mungkin besi-besi yang ditempa ini ada tulisan gigi art of dance dan gua perkenalkan ini mbak Ii mbak Ii ini salah satu dibilangnya Miss ya kalau disini ya Miss Ii itu salah satu teacher udah teacher menari teacher dance gitu kan di gigi art of dance oke untuk selanjutnya silahkan kamu mau bawa aku kemana sebelumnya boleh 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 sebelumnya tolong dipegangin oke silahkan oke Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam wah ini udah temanya udah industrial dan artnya kental banget ya di sini ya Iya Iya Oke jadi emm hari ini enggak ada kegiatan enggak kan kita during this pandemic bah kita semua go to online Oke dari mulai dari bulan Maret waktu itu terus kemarin sempat offline sebentar sebelum PSBB and then we talk to virtual again jadi hari ini tidak ada kegiatan belajar nari tapi virtual kayak gimana gue juga penasaran sih nanti kita tanya-tanya lebih lanjut gitu jadi ini apa nih nih disini buat pembayaran atau tempat tanya-tanya tapi gue lihat sini ada aku lihatnya ada schedule-schedule ya kelas-kelas gitu kan iya iya jadi ini schedule-schedule kelasnya yang berjalan di Art of Dance kalau masuk ke sini pasti semua orang tua murid dan anak-anak kalau mau nanya-nanya kelas atau ada pembayaran gitu semuanya ke sini dulu gitu oke step one lah step one oke step one pada saat sebelum pandemi sebelum pandemi setelah setelah via WhatsApp aja WhatsApp aja oke disini gue lihatnya ada ada flyer flyer dari Gigi Art of Dance dan ada apa nih studio rehearsal studio recording musik oh iya itu berbeda ya oh iya mohon maaf mohon maaf gapapa sih tapi ini masih kesatuan sih masih satu oke satu company ya jadi tuh Gigi Art of Dance is the schools yang dimana semua kelas-kelasnya berjalan dengan berbagai macam jenis tarian lalu ada Gigi Dance Company ini it's a semi-professional platform dimana untuk penari-penari yang biasanya untuk event-event corporate contohnya Hootrans waktu itu oh iya ya ya ternyata Gigi Art of Dance itu pernah mengisi di sebagai penari ya penari supporting dancer ya di openingnya malah waktu itu sempet openingnya di kok gak salah di Hootrans yang ke-17 ya kok gak salah yang waktu itu di masih di sunburst lapangan sunburst BSD ya oke gimana kesan-kesannya pas kemarin ikut bisa support acara kita seru sih lebih ke kalau behind behind the scene nanti kayak mungkin nanti sekalian ditunjukin aja ya kayak ada kostum-kostumnya segala macem dan behind the scene untuk pembuatan kostum dan segala macem is quite challenging tapi untuk proses nari-narinya semuanya berjalan dengan lancar namun agak kesusahan sedikit waktu itu karena kita harus nari pakai nari atau nyetermobil nari tapi pakai lukisan waktu itu kayaknya inspirasinya per ada yang artis ada yang penyanyi ada yang penari itu dituangi dalam satu lukisan dimana kita harus present itu lewat harian di Hootrans waktu itu oke jadi menari dengan membawa lukisan oke stage nya gede banget waktu itu stage nya gede banget kita dari ujung ke ujung harus bawa lukisan itu seru banget seru banget cuma rasanya cepet banget ya kalau misalnya di stage ya tapi seru sih pengalaman yang menyenangkan jadi memang di setiap acara Hootrans media FYI teman-teman di rumah kita selalu buat yang selalu yang terbaik dari panggungnya artisnya supportingnya apapun pasti yang terbaik kita akan gak mau kaleng-kaleng nih kasih ke pemisah di rumah untuk acara kita dan terakhir kan kita selalu membawakan artis kpop ya doakan kami doakan perusahaan kami dan mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan kita bisa membawa artis kpop lagi kembali ke Jakara oke siap apalagi yang kamu mau tunjukin ke aku ini kalau masih ke sini pasti orang juga nanya ini gambar apa nih iya iya ini benernya ini lukisan apa itu kenapa oh iya 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 coba telah dijelaskan jadi kebetulan Miss Gigi itu punya sahabat dia Muro Artis namanya Utai nah Utai itu waktu itu kayak Miss Gigi mungkin pokoknya Gigi Rove Dance menurutmu itu apa gitu oke jadi dia menuangkan semua ide dan apa yang kepikiran menurut dia itu di wall ini jadilah di wall ini jadilah seperti ini iya pertanyaan buat aku Gigi Miss Gigi itu siapa Miss Gigi itu owner of the whole school whole school oke namanya kita panggilnya Miss Gigi that's why namanya juga Gigi Art of Dance Gigi stands for Miss Gigi oke jadi Miss Gigi itu dia seorang dancer ya iya dulu awalnya memang dia tuh sekolah di Singapura terus balik ke Indonesia kebetulan hadiah dari papahnya adalah Gigi Art of Dance wow kalau saya hadiah dari papah saya waktu itu sepatu kalau beliau ada tempat usaha atau mewujudkan bapaknya mewujudkan cita-citanya ya dibuatin sekolah dance ini gitu oke menarik so kita mau lanjut kemana iya kita lanjut ke studio bawah kali ya studio bawah ya jadi memang ada berapa studio iya disini ada dua studio ini studio yang paling besar disini nanti ada yang satu lagi di atas oh oke jadi ini ada dua lantai ya disini ya iya ada lantai ya oke ya ya menarik ya nah terus untuk Gigi Art of Dance itu pencapaian terbaik yang pernah Gigi Art of Dance capek itu apa ya? kalau pencapaian yang Gigi Art of Dance pernah dapetin tuh banyak banget sih apalagi kayak lokal dan internasional cuma yang menurut aku pengalaman paling wah itu adalah kita pernah so honored to present a culture of Indonesia which is traditional dance di openingnya Miss World oh Miss World yang di Indonesia yang di Indonesia yang di Indonesia Indonesia ya tahun berapa tuh ini? tahun berapa ya 2000 even though itu 2013 atau kalau gak salah 2013 tapi itu kayak pencapaian like waktu itu waktu itu ya kayak belum kayak sekarang gitu kayak pencapaian kita pernah nari dimana 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 nah tapi itu kayak the most kayak international event yang pernah kita dapetin dan berpengalaman banget buat aku gitu oh buat kamu dan Gigi itu sendiri ya oke Gigi Art of Dance nya sendiri juga kayak that's quite milestone kayak jadi kayak waktu itu kita dipercaya untuk menjadi salah satu bagian opening untuk Miss World yang dimana is international semua dunia juga nonton gitu jadi it's good